Kalau mungkin air putih, 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 putih. Inilah kondisi saat para pekerja migran Indonesia menumpang sebuah kapal saat hendak kembali ke Indonesia. Diduga tidak menggunakan jalur resmi, ratusan pekerja migran Indonesia ini diturunkan agak jauh dari bibir pantai, padahal saat itu ketinggian air mencapai 1 meter dan ombak yang cukup besar. Beruntung sejumlah nelayan langsung menolong ratusan pekerja migran Indonesia ini dan membawanya ke bibir pantai. Salah seorang pekerja migran Indonesia mengaku berada di kapal kurang lebih 28 jam. Mereka juga dibawa mengelilingi sejumlah pulau guna menghindari patroli polisi keamanan laut dari Malaysia dan Indonesia. Saya dari Selangor, Malaysia. Berapa lama perjalanan? Perjalanan 28 jam. 28 jam? Di kapal saja. Itu bisa sampai ditelantarkan itu gimana, Bang? Kita kurang paham juga, Bang. Jadi kita seharusnya sudah sampai, tapi kita terus dipusing-pusing sama tekongnya. Nah, kapal apa, Bang? Kapal tongkang kayu, Bang. Tongkang kayu. Menurut camat Pantai Labu, para pekerja migran Indonesia ini tiba di perairan Pantai Labu dengan menggunakan dua kapal dengan jalur yang tidak resmi. Dari hasil pendataan petugas kecamatan dan imigrasi, didapat jumlah sebanyak 127 orang dewasa dan dua orang anak-anak. Mereka kemudian telah dipulangkan secara mandiri ke daerah masing-masing. Dari informasi yang kita dapat, bahwasannya mereka pulang kemari tidak secara prosedural. Mereka diangkut oleh dua kapal, yang mana tadi diturunkan di kuala perjur kalau masalah saya. Mereka diturunkan di air itu yang ada sepinggang tingginya, yang mana barang-barang mereka pun dilemparkan ke air, sehingga mereka tadi minta tolong sama nelayan kita yang kebetulan berdekatan sama mereka, sehingga nelayan-nelayan tadilah yang membawa mereka ke tepi penelai kecamatan Pantai Labu. Tim Liputan Kompas TV, Deliserdang, Sumatera Utara